Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Teman-teman sekalian, sekarang Saya lagi bertamu ke kakak kelas saya Profesor Jadi, dengan saya jauh sekali Saya S1 Beliau Profesor Saya S1 sudah sujud syukur Jadi bisa dilihat ya Perbedaan pendidikannya Ada satu lagi disini, tapi dia gak keliatan Nanti dalam frame yang lain Saya juga bersama Hawaryun disini Ini adalah, kalau saya S1 Ini Profesor Nah, yang ini gak berpendidikan Gelandangan Baik, ini saya sedang bersama kakak kelas saya di IPB Profesor Ais Sunarti Masya Allah Saya manggilnya apa ini, Ibu Profesor Atau Ibu atau Teteh Boleh, supaya keliatan mudah Bu Ais Kita sekarang kan melihat Banyak sekali Hal-hal yang kejadian di Indonesia Tapi sebelum kita bahas itu Sebenarnya saya pengen Memperkenalkan pada teman-teman Yang ada di Semuanya ini Selama ini, akhir-akhir ini Bu Ais Beraktifitasnya di mana? Aktifitas saya ya tentunya Di IPB Sebagai dosen Karena punya tridharma Jadi pendidikan, penelitian, pengabdian itu sudah banyak banget Apalagi dengan tuntutan sebagai guru besar Ada tuntutan-tuntutan khusus untuk publikasi, penelitian, pengabdian juga, menulis buku Dan juga saya sedang mengembangkan satu perhimpunan Namanya penggiat keluarga Indonesia atau Giga Indonesia Jadi itu suatu perhimpunan yang menghimpun orang-orang, baik ahli, pakar, kemudian praktisi, kemudian bahkan sekedar peminat gitu ya Untuk bagaimana pembangunan ketahanan keluarga di Indonesia Karena ternyata sangat urgen untuk melakukan pembangunan ketahanan keluarga Bahkan harus dilakukan dengan percepatan, upaya yang memiliki terobosan, memiliki daya onget Karena persoalan keluarga di Indonesia lumayan Dari mulai soal ekonominya, kesejahteraannya Kemudian dampak dari pembangunan yang juga bisa memberikan dampak negatif kepada keluarga Berarti masalah keluarga ini termasuk bagian yang sangat penting ya? Iya lah Keluarga itu unit sosial terkecil Membangun manusia berkualitas atau sekarang seperti dengan manusia beradab Membangun masyarakat madani dan dia menjadi fondasi dari ketahanan bangsa Baik, jadi intinya adalah teman-teman sekalian dari perkenalan ini Tadi itu penting sekali ya Jadi keluarga itu aja ada yang bermasalah Apalagi yang gak berkeluarga gitu ya Antum itu bermasalah Belum berkeluarga Berarti Antum sumber masalah tau gak? Jadi itu maksudnya adalah tadi giga penggiat keluarga yang selama ini viral ya Di beberapa Whatsapp Kalau misalnya teman-teman lihat tentang LGBT Tentang apalagi misalnya kemarin kasus apalagi ibu yang kemarin yang viral itu Tentang masalah Apa ya selain LGBT kemarin ya Tentang masalah-masalah keluarga lah ya Masalah pornografi Pornografi bener Pertama adiksi games sekarang ini juga sudah dianggap sebagai penyakit Dan angkanya luar biasa Apa ibu tadi adiksi games Adiksi games Adiksi games Ya Pornografi itu bahayanya lebih tinggi daripada bahayanya nafsa 40% lebih tinggi Saya baca penelitiannya bahwa lebih merusak saraf daripada miras 5 titik otak yang terkena dibandingkan dengan nafsa itu hanya 3 titik Bukan hanya juga ya Biasanya tinggi Terutama adalah bagian prefrontal cortex itu Yang menjadi direkturnya dari otak itu Ingatan jangka pendek ibu ya Dia mengatur tentang pengambilan keputusan Emosi Kemudian nilai Kenapa banyak yang nilainya menjadi sangat longgar Oke Nilai Nilai itu bukan nilai ujian ya Tapi nilai hidup Prinsip hidup Jadi bagaimana kita punya moral kompas Itu yang lagi in hari ini Moral kompas Karena sedikit melenceng Kemarin yang itu bukan paralimpik Yang pengen diadakan di Malaysia Terus mereka menolak Untuk mengambil atlet Israel Karena masih punya moral kompas Berarti kalau yang setuju dengan yang jelek-jelek itu moral kompasnya hilang Nilai Jadi integritas itu yang menentukan Bagian otak bagian depan itu Kalau misalnya ada persoalan Integritas Ada gangguan berarti disitu Kalau yang suka bohong itu ada gangguan disitu Berarti integritas itu soal kejujuran Nanti pengantikan yang lain-lain Jadi gini Sekali lagi Saya cuma pengen menyampaikan bahwa Saya khusus datang kesini teman-teman sekalian Ingin mengambil ilmu Ingin Belajar lebih jauh Karena saya sebagai seorang ayah dari 4 anak Itu juga khawatir dong Kalau misalnya anak saya itu ke depan seperti apa Walaupun Wah kan Ustadz Kan seharusnya Enggak Enggak gitu juga sih Sebenarnya Justru orang yang lebih Lebih mendalami agama itu Harusnya lebih care Dan tidak hanya care pada keluarganya sendiri Tapi care pada keluarganya orang lain Nah ini yang dilakukan oleh Bunda Eis Kepada Digiga Berapa orang Digiga itu? Diga sekitar seratusan Seratus Seratus ibu-ibu Seratus ibu-ibu Ada juga beberapa banyak Tapi ya Minoritas Alhamdulillah Minoritas Kita minoritas Kita tertindas Jadi ada sekitar seratus ibu-ibuan Kalau misalnya teman-teman Cari di video-video di Youtube Misalnya Itu banyak sekali Tentang bagaimana ketika Bunda-bunda kita dari Digiga ini Melakukan pendampingan yang Sangat luar biasa Terhadap Permasalahan-permasalahan seperti ini Yang terakhir Soalan LGBT itu ya Kami ada Task Force yang di Digiga Yang namanya Titian Kebaikan Jadi kita membuat Tapi masih sedang dikembangkan ya Bismillah Mudah-mudahan lancar Jadi Kita teriak tentang LGBT Sebagai gerakan Itu adalah musuh banget Tapi juga Sebetulnya Ada yang berlaku homo Homo itu berlaku Orang melakukannya juga Kadang-kadang dengan rasa Tetap bersalah Nah kepada mereka Yang jumlahnya banyak Itu tentunya Tidak boleh Kita bertangku tangan Kita harus membantu Dan pasti Karena jumlahnya banyak Juga yang membantu Juga harus banyak Nah sementara Yang tersedia Sangat-sangat sedikit Dan tidak memadai Tenaga ini Konselingnya Nah oleh karena itu Memang Diperlukan Dukungan Dan juga Bantuan dari banyak pihak Untuk turun tangan Berkontribusi Menangani hal ini Nah di tiga sendiri Kemudian kita sudah Melakukan pelatihan Beberapa kali Akan membuat sistem Konseling Via online Maupun offline Agar kita ya Juga membantu Mereka yang Menyinkan sembuh Karena kadang-kadang Bagaimana caranya saya sembuh Banyak banget yang nanya Saya ingin sembuh Tapi bagaimana caranya Kadang-kadang menyembuhkan Satu orang Perlu waktu lama Perlu waktu satu tahun Dua tahun Dan sebagainya Diperlukan cara Bagaimana pendampingan Yang juga mempercepat Nah ini tentunya menjadi Tantangan kita semua Dan banyak juga dari mahasiswa Yang seperti itu Betul Kan kasihan banget Dia adalah harapan keluarga Apalagi keluarganya Tidak berada Tapi bahkan kemudian Jadi terkena penyakit HIV-AIDS Dan sebagainya Kan Itu menjadi Bencana Makanya kenapa ini Adara sosialisasi Jadi Teman sekalian Sekali lagi Harus dipisahkan Kita gak suka LGBT Bukan gak suka orangnya Yang kita gak suka Adalah idenya Yang kita Yang kita jadikan musuh Adalah idenya Karena ide Itu adalah ide yang Buruk Yang merusak Tapi Bagi orang-orangnya Kita menganggap Ini adalah Setiap orang Tentu punya ujian Pasti ya Saya punya ujian Bunda Ayus punya ujian Teman-teman yang melakukan Perilaku-perilaku menyimpang pun Itu juga sebuah ujian Sosial Apa tadi Social disaster Bencana sosial Bencana sosial juga Ini ujian Kalau teman-teman Ada bagian disini Tapi bukan berarti Kita cuma menyalahkan Lalu kemudian Tidak punya empati Enggak kita punya empati Sebagai manusia Maka kita juga menyediakan Bagaimana jalan keluarnya Jadi kalau kita bilang Ini perilaku yang Salah Kita coba untuk Kalau yang mau yang benar Seperti apa Nah ini Titian Perlawan titian kebaikan Perlawan titian kebaikan Itu adanya di Online atau offline Sekarang Jadi ada dua Nantinya Ada online Ada offline Nah online-nya Kita akan Segera launching Untuk online-nya Tapi kita sedang Masa persiapan Sudah ada beberapa kali Pelatihan Makanya mohon dukungannya Karena ternyata tidak mudah Ternyata tidak mudah Sering dibully Bu ya Dalam penyiapan SDM-nya Juga kan Tidak banyak juga Yang ready Untuk itu Tapi kalau pas kita Ngomong kayak begini Sering dibully Bu ya Ya Nah itu makanan Sehari-hari ya Jadi kalau Anda Anda sudah siap Untuk menyampaikan Mas Melik Jadi bukan hanya Sekedar ide ya Gerakan Gerakan Kalau ide Mungkin juga Masih relatif terbatas Tapi kalau sekarang Itu adalah gerakan Ada gay politik Namanya Gay politik itu Adalah bagaimana Mencapai jumlah Sampai mereka Bisa bersuara Dan diakui Oke Itu targetnya Dan katanya Dalam satu negara itu Paling tidak 3% Dari penduduknya Untuk sampai diakui Artinya diakui Itu artinya Bahwa dia adalah Bagian dari Yang harus diterima Dan disayangi Sebagai bagian dari Masyarakat Ekspresi Identitas Jadi dia sebagai identitas Sebagai ekspresi Bukan sebagai perilaku Yang kemudian Dia sesali Bukan Tapi itu adalah bagian dari Ham Jadi pride Makanya gay pride Oke Itu ada gay politiknya Jadi bagaimana Sebetulnya penyadaran Sampai kemudian Namanya melela Atau coming out Jadi orang asalnya Perilaku-perilaku Kemudian Saya gay Show up Itu dengan pride Iya Itu namanya coming out Atau melera Nah itulah yang disebut Dengan gerakannya Itu yang musuh kita Itu adalah itu Baik Dan itu ada Organisasinya Banyak sekali Di Indonesia Di Indonesia Masya Allah Itu yang sebetulnya Kita lawan Adalah yang terutama itu Jadi Kalau misalnya Sampai organisasi itu Dapat SK Kemenkumham Ya Kan ada kebangetan Luar biasa Nah itu yang terjadi Gerakan dakwah Dicabut Badan hukumnya Gay dikasih Jadi besok nanti Jadi harus ada yang Harus ada yang berani Memprotes Jadi tolong Siapa yang berani Nah gitu Berani Ini tidak sesuai Dengan Pancasila Iya betul Tolong diinikan aja Karena itu yang merusak Merusak sekali Iya kan kemanusiaan Yang adil dan beradab Beradab itu Punya adab Adab itu kan Bahasa Arab Adab itu kan Mendidik ya Takdib Mendidik itu cuma Laki-laki dan perempuan Dan konstitusional Jangan takut Itu konstitusional Resmi ya Insya Allah Dirindungi oleh Undang Dasar 45 Iya Masa ketika nanti mati Kalau yang laki-laki Allah makhfir lahu Yang perempuan Allah makhfir laha Kalau yang LGBT Hahu Hahu Itu kan gak mungkin Atau WC laki-laki WC perempuan Terus ada di tengah Yang repot Jadi ya ini Ini adalah berbahaya sekali Dan pasti sering dibully Pasti Kenapa? Karena memang Inilah resikonya Memperjuangkan kebaikan Baik itu adalah Bunda Eis Ini adalah penggiat Giga Sekaligus pengajar Profesor Guru besar Di IPB Yang kemudian selama ini Mendampingi bagian keluarga Ya Bunda Saya memang Guru besarnya Di bidang ketahanan Dan pemberdayaan keluarga Ketahanan dan pemberdayaan keluarga Jadi memang sesuai Dengan keimanan saya Untuk juga di luar Sebagai bagian dari pengabian Kalau saya tidak sesuai Tapi insya Allah Baik Itu sedikit perkenalan Dan